Hijrah Tapi tidak pernah memperhatikan niat hijrahnya untuk apa Ada orang yang kemudian ikhwan ketika dia melaksanakan perjalanan hijrah Kemudian ternyata momentum dia hijrah itu bukan by niat tetapi by accident Jadi dalam perjalanan hijrahnya itu ya karena dia melihat teman-temannya sudah mulai ninggalkan dia Kemudian sudah tidak ada lagi yang kemudian nemenin dia Dan kemudian akhirnya banyak peristiwa-peristiwa yang dia dapatkan Akhirnya apa? Dia hijrah Tapi dia lupa memperhatikan niatnya Padahal persoalan niat itu merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan kita melakukan ibadah Bukan hanya hijrah ikhwan Tetapi sampai urusan jihad, sampai urusan kita berda'wah, sampai urusan kita nyari ilmu Sampai urusan kita kemudian sedekah pun keterikatannya itu pada niat Imam Nurud Jab al-Hambali itu sampai beliau mengatakan Sunnah itu intinya, kalau boleh kita ilustrasikan itu lingkaran Sunnah itu terbagi menjadi tiga Separuh hadisnya, sepertiga hadisnya Umar Sepertiga hadisnya Aisyah, sepertiga hadisnya No'man bin Bashir Tau-tau itu apa hadisnya? Hadisnya Umar Inna mal-a'malu bin niat Hadisnya Aisyah Man ahdisa fi amrina hadha ma'lisa min hufa waradun Hadisnya No'man bin Bashir Innal halala bayinun wa innal harama bayinun Sepertiganya apa? Niat akhir Bahkan secara khusus ketika Rasulullah menyebut kata hijrah Itu kaitannya dengan niat yang pertama Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi Faman kanat hijratuhu li dunia yusibuha awi muratin nyangkihuha Fahijratuhu ilamah hajaru ilaih Sampai Nabi aja mengidentikan langsung bahwasannya hijrah itu identik dengan niat Sampai Nabi itu bersabda Siapapun yang hijranya karena Allah dan Rasulnya Dia akan mendapati Allah dan Rasulnya Tapi siapapun yang hijranya karena wanita yang ingin dia nikahi dan harta yang ingin dia dapatkan Ya cuma dapat itu Lihat hijrah identik dengan niat Bahkan niat diletakkan dalam konteks hijrah Ketika disampaikan oleh Rasulullah Diriwayatkan hadis ahad oleh Umar bin Khattab Walaupun ini hadis ahad Tapi makbul ingdal jami'i Diterima semua ulama Kenapa? Pentingnya hadis ini dalam kehidupan kita mengikuti sunahnya Rasul Makanya Masya Allah Banyak orang yang hijrah kadang-kadang maaf ikhwan Kemudian dia sudah terbakar dengan pujian Hangus dengan pujian Ketika kemudian dia menepuk dadanya Merasa bahwasannya dia sudah hijrah Kemudian dengan pujian yang dia dapatkan Dia merasa tinggi Itu loh yang menjadikan akhirnya ibadah hijrah kita itu sia-sia Tanpa kita sadari bahwasannya hijrah itu bisa rusak dengan segera Dari masalah niat Keplesetnya hati Jauh lebih parah daripada keplesetnya kaki Antung dan saya kepleset kaki Diurut dua kali tiga kali selesai Sembuh dengan izin Allah Tapi ketika kita kepleset hatinya Kemudian sampai kemudian kita tidak memperhatikan hati kita ketika kita hijrah Kemudian kita niatkan hijrah ini bukan karena Allah Maaf ikhwan Orang yang jihad saja pertama kali masuk neraka Gara-gara salah niat Makanya maaf ya bukan saya tidak memperbolehkan Kalau ada orang hijrah itu tidak usah proklamir Tidak usah memproklamirkan hijrahnya Di hadapan manusia Walaupun itu tidak salah Kalau sifatnya untuk memberikan contoh dan uswah bagi orang di sekitar kita Tapi kita harus paham Memproklamirkan hijrah itu Kita khawatir itu akan menjadi batu sandungan Yang akhirnya kita gagal mendapatkan pahala di sisi Allah Gara-gara kita rapuh dalam masalah niat tanpa kita sadari Ya nantum tahu ya sudah mungkin banyak ustad yang mengkaji Orang yang pertama kali masuk neraka itu apa sih? Orang yang beramal besar Tapi kerasa masalah niat Makanya sampai Rasulullah mengatakan Orang yang pertama kali masuk neraka itu ya tiga Tuh lihat Orang yang pertama kali dibanggil oleh Allah Diputuskan nasibnya untuk dicemplungkan ke neraka Ketika yang lain Harap-harap cemas Diputuskan nasibnya oleh Allah Laki-laki yang dia berjihad Susah payah Sampai terbunuh dalam peperangan Dibangkitkan oleh Allah di padang masyar Allah perlihatkan Tuh surga yang harusnya kita dapetin Allah kemudian tanya sama dia Lu dulunya kamu ngapain? Saya jihad ya Allah Untuk siapa? Fika untukmu ya Allah Allah kemudian mendebat Menyangkau Gadapta bohong kamu Kamu itu jihadnya Supaya kamu disebut pemberani Orang menyebutmu sebagai pemberani Direhat wajahnya dilemparkan ia ke dalam neraka Ini ikhwan Saya khawatir kalau kita ini Gegep gempita dengan kata-kata hijrah Terlalu banyak memproklamirkan diri Sebagai orang yang hijrah Akhirnya rapuh dalam masalah niat Akhirnya apa? Tidak ada bayaran di sisi Allah Ana dan antum itu punya orang pencemburu Dan saking pencemburunya Allah Allah itu tidak menerima ketika hati kita mendua Untuk Allah dan untuk pujian manusia Makanya kalau kita sudah hijrah Ana tidak sama sekali nyalain loh ya Kalau ada orang yang Alhamdulillah saya sudah hijrah Tidak, Ana tidak nyalain Tapi yang ingin saya sampaikan Monggo Kalau antum ingin ngomong itu Tapi antum harus sadar Jaga niat itu penting dalam perjalanan hijrah Karena niat itu lebih tinggi daripada hijrah itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!